Kembali di Breaking News Kompas TV, Saudara Terdakwa Riki Rizal memberikan kesaksiannya dalam persidangan kali ini terkait dengan dirinya yang hendak mengantar Putri Chandrawati untuk melakukan isolasi mandiri. Namun sebelum itu Riki Rizal juga menyampaikan saat berada di Duren 3 Jakarta Selatan, semua ajudan dikumpulkan dan terjadi penembakan. Si Daden, ada yang buka gerbang saya gak tau lupa. Terus Ibu sudah jalan di dekat mobil yang mulia, terus saya dipanggil sama Daden. Terus karena lihat, saya kan posisinya sebenarnya. Ibu kan otomatis respect yang mulia, dipanggil. Saya mendekat terus, bang bang, Ibu mau isolasi. Oh iya siap-siap. Jadi antar Ibu isolasi ya, terus Ibu masuk. Saya gak terlalu memperhatikan yang lain masuk, yang mulia kejuali Om Kuat memang waktu itu ada di depan. Om-om-om ikut antar Ibu isolasi gitu. Terus masuk mobil yang mulia, jalan ke rumah Duren 3. Sampai di rumah Duren 3 itu turun seperti biasa, saya lihat Ibu mau turun ke belakang seperti biasa saja. Ketemu Richard di depan, Richard juga gak menyampaikan apa-apa. Seperti biasa saja, mau isolasi gitu kan, cuma saya pulang ke belakang, kapan nih? Tapi di situ saya sebenarnya, masa iya sih Joshua berani? Atau setega itu ya melecehkan Ibu, percaya gak percaya, terus bentuk lecehnya apa. Terus saya parkir mobil yang mulia. Setelah saya parkir mobil, pas posisi ini, ada kendaraan Bapak datang yang mulia. Kok Bapak kesini? Apa? Datang terus merapat ke kiri gitu yang mulia. Saya turun. Saya turun, terus saya hampiri ke Romer. Karena biasanya mobil datang pasti Bapak langsung turun yang mulia. Tapi yang turun cuma Romer waktu itu. Terus, karena kan saya tahu yang mulia waktu duduk-duduk di depan itu si Romer sama Yogi, itu cerita kalau semuanya habis ini mau ke badminton. Saya di situ mau nanya ke Romer, apa kok Bapak mampir sini? Tapi Romer keburu jalan karena mobil Bapak jalan lagi yang mulia. Terus saya masuk aja. Terus setelah gak lama itu, saya gak terlalu memperhatikan posisi Bapak masuk, karena saya mengabari yang di Magelang sama istri saya, kalau saya masih di Jakarta yang mulia, sambil menghadap ke arah taman. Om kuat keluar yang mulia. Om-om, dipanggil Bapak gitu. Om Riki sama Yosua, dipanggil Bapak. Terus, oh iya Om. Yosua ada di depan, saya hampiri Yosua ke depan. Saya hampiri, terus saya sampaikan, bro, dipanggil Bapak. Terus, masuk Yosua. Saya ingat saya, Yosua dulu masuk, berjalan ke arah dapur itu. Terus Om kuat, terus saya yang belakang. Cuma agak berjeda yang mulia, karena saya sempat berhenti di depan mobil Innova, waktu itu ada Innova 2, hitam. Terus, pada saat masuk itu, saya pas jalan masuk itu, Yosua sudah di... Si Pak Ferry Sampo ada di sebelah kiri, si Richard ada di sebelah kanannya, terus Om kuat sudah berdiri di belakangnya Pak FS lah. Agak berjarak, terus saya jalan, saya lihat kayak seperti ini. Apa Pak? Ada apa Pak? Terus, congkok, congkok, gitu. Si Richard langsung meluang senjata, Yang Mulia. Begitu si Yosua mundur, karena kan gak mau congkok dia. Mundur, si Richard lepaskan tembakan. Eh, ada apa ini? Terus, der, gitu Yang Mulia. Disitu saya kaya, kok ditembak? Kenapa? Terus ditembak sampai jatuh, Yang Mulia. Terus, saya dengar ada suara, Bang, Bang, ada apa Bang? Saya ke dapur, Yang Mulia. Mendengar suaranya romer, saya ke dapur lihat, gak ada orang. Terus, saya lihat ke tengah lagi, si Pak FS ini lagi nembakin dinding, Yang Mulia. Setelah itu, saya hanya menunggu di, apa, ke dapur sambil, kenapa ini? Ada apa? Kan sempetak, takut, Yang Mulia. Disitu. Kok bisa ada peristiwa seperti ini? Terus, Bapak keluar. Keluar, gak lama, yang saya ingat, romer masuk, Yang Mulia. Romer masuk, terus ke arah Richard. setelah itu, setelah itu, si Bapak ini ikut masuk, ke arah sana, saya bergeser ke dapur, dan Om Kuat keluar, ke arah garasi, Yang Mulia. Terus, gak berapa lama, dari dalam, Bapak keluar dengan Ibu. Ibu menangis, tapi dirangkul sama Bapak, terus melewati saya, saya ikut, ke garasi, Ibu-bapak, Ibu di karpot, terus panggil saya, antar Ibu ke Saguling, gitu. Terus, setelah itu, saya langsung, ngantar Ibu ke Saguling, Yang Mulia. Terima kasih.